Halo semua, kami dari kelompok 8 TPD50 yang beranggotakan 1. Dea Lutfiya Sapitri dengan MIM 121-220-138 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota 2. Ada Kristina Natalia BR Sinaga dengan MIM 121-220-117 dari Perencanaan Wilayah dan Kota 3. Ada Harun Abdul Karim Kahit dengan MIM 121-140-147 dari Prodi Teknik Informatika 4. Ada Nurikma Julianti dengan MIM 121-140-137 dari Prodi Teknik Informatika 5. Ada Raihan Alif dengan MIM 121-220-128 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota 6. Ada Raihana Hilma Anissa dengan MIM 121-220-149 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota 6. Ada Yanto Fernando Halomoan Kotapea dengan MIM 121-140-127 dari Prodi Teknik Informatika Yang pertama ada pengertian dari Biomimikri. Biomimikri adalah inovasi untuk pengembangan produk dengan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang ada di alam, kemudian menerapkannya pada teknologi yang dapat digunakan manusia. 7. Tujuan Biomimikri Tujuan dari Biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk manusia hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Pada tugas Biomimikri kali ini, kami akan membahas tentang Amphibie House. Setelah mengetahui tentang Biomimikri dan tujuan dari Biomimikri, di sini kami akan memberitahukan tentang Amphibie House. Amphibie House adalah salah satu inovasi yang dapat mencegah dampak buruk banjir pada tempat tinggal manusia. Rumah ini terinspirasi dari angsa, yang mana tubuh angsa dapat mengapung di atas air serta memiliki lapisan lilin yang dapat membuat tubuh angsa tidak basah saat berenang di atas air. Lalu ada prinsip kerja Amphibie House. Prinsipnya yaitu 1. Amphibie House terdiri atas fondasi yang tersambung dengan Wet Dark Acid Sway yang berupa beton sebagai penampung air. 2. Pada ujung-ujung Wet Dark tersebut, terdapat gatepost yang dapat membuat rumah bergerak secara vertikal dan juga sebagai penahan gaya angin dan gaya horizontal lainnya. 3. Di bagian bawah, struktur rumah terdapat subrangka yang disusun secara diagonal, yang mana berfungsi sebagai deck untuk menampung rumah di atasnya. 4. Subrangka yang terhubung dengan Flotation Block berupa Expanded Polystyrene Pomp atau IPS berfungsi untuk mengangkat rumah dan menciptakan gaya apung apabila banjir masuk pada Wet Dark. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!